Dinas Kominfo Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga mengalami dampak peretasan PDN yang terjadi sejak tanggal 19 Juni lalu. Salah satu aplikasi milik Disko Minfo Kota Parepare bernama Sri Kandi tak bisa diakses hingga saat ini. Diketahui aplikasi Sri Kandi adalah merupakan aplikasi yang digunakan oleh Disko Minfo Kota Parepare untuk persuratan elektronik. Namun sejak peretasan terjadi persuratan terpaksa harus dilakukan secara manual, akibatnya proses administrasi persuratan berjalan lambat jika dibandingkan menggunakan aplikasi tersebut berjalan dengan efesien. Ya baik, jadi semenjak berita peretasan pusat data nasional sementara yang di-hack oleh orang yang tak bertanggung jawab, Jadi untuk pemerintah daerah sendiri memang ada beberapa layanan administrasi pemerintahan yang terpusat dengan PDN Seperti salah satunya adalah persuratan secara elektronik dalam hal ini adalah aplikasi Sri Kandi. Jadi aplikasi Sri Kandi sejak kejadian itu sudah tidak berfungsi, sudah tidak bisa lagi dibuka karena memang servernya mengikut pada data nasional. Jadi sehingga kami tidak bisa melakukan lagi persuratan secara elektronik. Nah kemudian akibat daripada itu tentunya kita dalam hal administrasi kembali melakukan persuratan secara manual. Baik, jadi memang secara dari sisi waktu memang memerlukan waktu yang waktu dibanding dengan penggunaan aplikasi secara elektronik. Ya baik, jadi beberapa layanan pemerintahan yang menggunakan aplikasi ini untuk di daerah sendiri itu masing-masing aman karena mereka memiliki server dan membackup masing-masing mereka punya aplikasi sehingga data mereka aman. Hingga saat ini pusat data nasional milik Kominfo RI belum juga normal pasca peretasan oleh hacker pihak Disko Minfo Kota Parepare berharap peretasan ini dapat segera pulih kembali agar pelayanan administrasi bisa kembali berjalan dengan baik dari Parepare, Sulawesi Selatan, TP Pare. Kompos 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 Komp